Seorang mahasiswa asal salah satu kampus swasta di Yogyakarta tewas setelah melakukan latih tanding bela diri dengan pelatihnya. Korban tewas dengan luka di bagian dalam perut. Usai kejadian tersangka langsung menyerahkan diri ke polisi. Polresta Sleman Yogyakarta mengamankan AF, seorang pelatih bela diri pencaksilat PSHT. Tersangka sebelumnya melakukan sparing atau latih tanding melawan muridnya hingga meninggal dunia. Korban berinisial IKK, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Palembang, Sumatera Selatan. Korban meninggal dunia 1 Mei lalu dengan luka di bagian usus dan ulu hati. Menurut polisi, korban terkena tendangan sabit di bagian perut saat melakukan sparing di lapangan kampus pada dini hari, namun belum ada izin dari pihak kampus. Pasca kejadian tersangka langsung menyerahkan diri ke polisi. Kepada polisi tersangka mengaku aksi sparing dilakukan untuk mengukur kekuatan ilmu bela diri yang dimiliki masing-masing pesilat. Untuk cek menggunakan USG, terdapat luka lebang di daerah khusus besar dan khusus halus korban. Sehingga dokter mengambil tindakan berupa operasi untuk memperbaiki luka yang ada di dalam balut korban. Setelah pasca operasi, korban itu sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama satu hari. Namun, lewat dari satu hari tersebut, kondisi korban semakin menurun dan menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi waktu kami tanding itu memang tidak ada penuh mata, memang harus dilihat. Karena itu namanya teknis secara langsung. Sehingga tapang itu berapa kali tendang? Ada, kalau tahu saya, ada mungkin 10 kali kurang terlebih itu kok. Tapi kan bukan dalam tahap, langsung 10 kali itu lebih saya nyerang. Sehingga ada jeda antara tenang-tengungan, selain teknik tembak, dan selain di bawah selanjutnya. Dari tangan tersangka, polisi meminta barang bukti seragam bela diri yang digunakan saat sparing. Akibat pidedan ini tersangka terancang hukuman maksimal 7 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, PRS Timewa, Yogyakarta.